baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya gimana teman-teman semua kabarnya baik semoga selalu sehat dan bahagia kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah kapasitas RAM pada HP OVO kita ya namun sebelumnya saya ingatkan untuk like komen dan sebarkan ke teman-teman kalian juga subscribe dan tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi menarik dari Asyara studio channel bagaimana temanku semuanya langsung saja kita ke tutorialnya ya kita langsung saja ke pengaturan pengaturan itu ada di sini klik aja kemudian kalian cari namanya adalah tentang ponsel ya tentang ponsel kalian klik setelah itu kalian cari namanya nomor kompilasi ini untuk mengaktifkan mode pengembang ya klik sebanyak 7 kali kemudian akan buat seperti ini teman-teman ya sudah aktif mode pengembangnya dan kita kembali lagi ke menu pengaturan dan kita ke pengaturan tambahan klik ya oke kemudian kita ke opsi pengembang kita klik opsi pengembang ini kalau opsi pengembang belum aktif kita aktifkan ya teman-teman ya selanjutnya akan muncul seperti ini teman-teman kita scroll terus ke bawah nanti kita akan menemukan namanya batas proses latar belakang kalian klik jadi plus apa batas proses latar belakang ini adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang ini sangat menguras daya baterai kemudian menguras data internet kemudian juga menguras kapasitas dari di tram kita ya jadi disini kita klik tanpa proses latar belakang ya teman-teman klik ya jadi sekarang atas proses latar belakang tanpa proses latar belakang dan kita scroll lagi ke atas kita akan menemukan zoom animasi atau jendela bukan skala animasi skala durasi dan peragakan tampilan kita klik kemudian kita non aktifkan non aktifkan animasi kemudian yang dibawah skala animasi juga kita non aktifkan ya apakah aman setelah kita latar belakangnya di non aktifkan kemudian animasinya juga kita non aktifkan jadi aman ya teman-teman semuanya semuanya aman ya oke selanjutnya kita kembali ke depan dan kita akan mengecek ram kita caranya bagaimana kita kembali ke pengaturan oke selanjutnya kita pilih pengaturan tambahan selanjutnya kita pilih layanan yang sedang berjalan oke kita akan ketemu dengan ini teman-teman nah ini ya jadi teman-teman kapasitas RAM yang terpakai itu adalah ada 1,5 GB RAM untuk sistem 1,2 GB RAM untuk aplikasi dan yang bebas itu ada 1,2 GB RAM nah jadi teman-teman begitulah cara menambah kapasitas RAM dari HP Oppo kita ya cukup mudah kan semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share dan juga subscribe juga tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi tipis menarik dari sehara studio channel dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati